Ya Allah, ya Allah, capek pada hari ini. Payar belum selesai, kerjain wangsin 10 salam belum, restoran hafalan juga belum, gundul lagi. Alah, baru gitu aja sambat. Gudul-gundul semua. Aku aja masih ngurusin angkatan, buat acara kedepannya. Apalagi background buat acara besok belum selesai. Gimana coba? Ih, waduh nasib. Duh, kis tau kok malah nyolot? Udah amat. Woy, mau kemana? Pansi gak selesai. Lan udah kenapa sih? Tanya aja tuh paling sibuk. Loh, kok aku lu aja kali? Udah-udah, ayo duduk dulu. Masih gara-gara kena panggul saat tadi ya? Sam, coba dengerin. Meskipun kamarnya sering telat, suka tidur di kelas, egois, tapi, kamu tuh orang paling pinter di kelas. Dan juga, orang yang dipercaya Ustaz, berpegang riset. Aku yakin, kamu pasti bisa. Dan kamu, Mat, Pak Ansi, kamu tuh orang paling aktif, disuruh ngulih mau, disuruh bertanggung jawab, atas satu angkatan juga mau. Coba kamu tanya satu angkatan. Siapa yang cocok dari Ketua Panitia? Pasti, 10%, jawabannya kamu. Tapi, kalian upor satu hal. Jangan apa? Pak usah dikasih tau kalian. Di setiap tempat, ada pembicaraan. Dan di setiap pembicaraan, ada pembicaraan. Maksudnya apa? Jadi, di setiap tempat, ada aktivitas. Dan di setiap aktivitas, ada tempat. Lakukanlah aktivitas kalian, sesuai tempat, dan waktunya. Letakkan satu itu pada tempat, dan takarannya. Kalian tuh, orang-orang hebat, aku yakin. Tapi, yang terpenting, untuk siapa kehebatan kita itu. Kebah cek skala prioritas kita lagi. Apalagi, jangan sampai keusahaan hubungan pertemanan kita. Iya enggak? Tanya aja itu si paling riset. Nah aja. Pada suatu hari, di salah satu sekolah elit daerah Induk, maksud saya, R.N. Yeager Memorial, terjabat suatu hal yang menarik. Wih, bro. Labar banget deh gue, bro. Lah, terus gue harus gimana? Ya, pekah gitu loh, bro. Sekali-sekali traktir. Dih, traktir-traktir. Kayak duit tinggal metika aja. Beli sendiri ngapa, bro? Duit juga banyak. Loh, Zaman sekarang kan uang tinggal geseh apa susahnya sih, bro. Primitif banget loh. Iya, iya. Sepalig modern. Iya, kakak. Ini UDW. Buruan, lo pesen apaan? Pesen apa ya, naknya ya? Pesen kopi sama gorengan aja lah. Oh iya, jangan lupa. Gulanya banyakin, biar kopinya manis kayak gue. Dih, so imut. Bacu lom. Kak Poro, so imut lagi. Yaudah, kalau gitu terserah gue aja. Tapi jangan lupa, ntar balikin. Dih, apanya yang dibalikin? Berbi-berbinin gue yang baru pinjem. Iya, baru kemarin juga minjem sore. Udah diminta lagi. Makan tuh, Berbi. Bang, bang, sini mau beli, bang. Mau pesen apa, dek? Pesen apa nih, enaknya nih? Wah, ini aja nih, enak kayaknya. Bang, sate ususnya satu. Sate ususnya habis, dek. Lah, terus sisanya apa, bang? Sisanya tinggal SKM. Wih, kayaknya enak deh, bang. Apaan tuh? Susu kambing Muhammadiyah bisa meningkatkan energi dan stamina anda. Wah, itu sih enak gitu. Saya pernah minum. Energi saya langsung nambah. Saya bisa busap 50 kali. Mantap. Kalau gitu, kita pesennya gorengan. Hah? Gorengan tuh? Yaudah deh, tunggu bentar ya. Hah, sabar. Untung ganteng. Lama amat, bang. Cuman gorengan. Ya nih, lama amat. Ntar tak tutup loh toko-nya. Ya, maaf ya, guys ya. Gorengannya habis sama si anak IPS. Oh, anak IPS. Pasti orangnya hitam ya, bang. Nah, yang itu tuh sama temen-temennya juga. Sombang banget orang. Udah hitam, dekil lagi. Tau tuh orang. Udah hitam, dekil, bibirnya monyong. Kebanyakan cium aspal itu orangnya. Astagfirullah, bro. Gak boleh kayak gitu. Tapi kabarnya, dia juara satu bibir termonyong sekabupaten loh. Loh, bro. Abis ngapain lo? Kok badan lo banyak perban-perbannya gini? Apa gara-gara kalah main batu gunting-keret lagi nih? Abis kalah berapa ronde lo, bro? Kok lo banyak-banyak gitu badannya? Ini, bro. Gue tadi sebenarnya menang. Tapi gue dipukulin. Hah? Dipukulin? Siapa yang udah nyumukulin? Itu. Banyak. Si anak IPS. Si monyong. Wah, pas banget nih, bro. Bro. Pas kenapa tuh, bro? Iya, kita lagi membicarain tuh. Si anak IPS, si monyong itu. Si anak IPS, si monyong itu. Aduh, lupa tadi, bro. Kita ngomongnya sampai gimana itu? Gara-gara tukang bakso gendut gitu, bro. Oh iya, aduh lupa. Lupa gara-gara si tukang bakso tadi gendut itu, bro. Iya, nggak ngomong banget tuh orang yang nggak pernah ngecah dia udah jelek gendut. Pasti bawahnya si monyong itu. Maksudnya apaan? Iya, benteng-benteng anak IPA ya, guys. Ngomongnya di belakang doang. Lah, gimana? Iya, gimana? Nggak terima? Ya nggak lah, harta pajak kita. Iya tuh, berani nggak? Iya, woy. Kalau berani jangan cuman ngomongin di belakang doang. Kupian lagi, Bapakku lontar. Biar dijerat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008. Pasal 15 sampai 21. Ah! Aduh! Kalau berani, kita selesain aja sekarang di sini. Lah, tadi sini dulu lah mulai. Masa? Resek, ol. Apa? Nggak terima. Tidak berена. Tidak ber chord Tidak beruka Tidak ber Katolulu Tidak berat Tidak berat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton